Halo, para tetua, para pecinta Battle True The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, kuih langgo sepake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut mengenai kemunculan Raja Iblis Tianjut Tianhe. Xiaoyan pernah melihatnya sebelumnya ketika Xiaoyan menggunakan teknik cahaya iblis Tianhe. Sosok ini persis sama dengan bayangan dan cahaya yang berada di depan Xiaoyan. Aura yang kuat juga muncul dari cahaya dan bayangan dan semua orang memiliki ekspresi yang tampak serius. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara bola berdarah ini, maka mereka harus melewati level ini. Tetapi meskipun begitu, mereka semua tampaknya sangat bersemangat dan salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosok tersebut berkata agar semua orang pada saat ini jangan takut. Ini adalah ujian yang diberikan kepada mereka oleh Raja Iblis Tianhe. Mereka semua adalah makhluk keabadian dan selama mereka bekerja sama untuk bertarung, mereka sepertinya akan mampu memusnahkan bayangan ini. Siapapun yang berkontribusi paling banyak secara alami akan bisa mendapatkan bagian terbanyak. Mereka akan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan tersebut. Semua orang pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Beberapa sosok pada saat ini mundur dan mereka dengan jelas merasa bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan bayangan tersebut. Bahkan jika bayangan ini bisa dihadapi, harga yang akan mereka dapatkan juga benar-benar harus dibayar dengan mahal. Namun mereka juga pada saat ini sepertinya tidak berniat untuk melepaskan warisan tersebut. Semua orang pada saat ini saling memandang dan mereka pada akhirnya memiliki pemahaman yang sama. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah 853 dan Xiaoyan menyadari bahwa keberadaan dari Void God Armor sepertinya yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh 853. 853 pada saat ini melambil langkah maju dan sosoknya segera berteriak dengan tajam di dalam armor. Sosoknya berteriak agar semua orang pada saat ini menyingkir dari tempat ini. Ketiga warisan ini adalah miliknya dan ia akan menghabisi mereka yang mendekat. Suara ini dipenuhi dengan momentum yang kuat yang tiba-tiba bergetar membuat mata semua orang terfokus pada 853. Semua orang sedikit mengerutkan kening dan mata mereka menunjukkan ketidaksenangan. Namun sesaat kemudian pada saat ini 853 benar-benar segera melesat ke kehampaan. 853 meraung ke salah satu di antara kerumunan dan orang ini merupakan langkah keempat keabadian. Hanya dalam waktu singkat 853 pada saat ini memancarkan niat membunuh di matanya. Pria ini merupakan target dari 853 dan tanpa bahasnya akbasa basi serangan yang menggelegar pada saat ini benar-benar langsung menghantam pria tersebut dengan keras. Si pria berusaha untuk melawan tetapi pukulan dari 853 benar-benar langsung menghancurkan kekuatannya. Pinju yang berisi kekuatan absolut segera menimbulkan seteguk besar darah dari mulut si pria. Lubang berdarah juga muncul di dadanya dan jantung emas milik si pria yang berdetak muncul di tangan 853. Tanpa ragu-ragu 853 segera menggenggam jari-jarinya dan jantung ini juga seketika meledak. Tidak berhenti di situ, sosoknya pada saat ini segera kembali melayangkan serangan dahsyat ke arah si pria. Pertarungan antara keduanya sepertinya tampak tidak berada pada level yang sama. Langkah keempat keabadian ini benar-benar tidak mampu menahan serangan dari sosok 853. Di bawah tetapan semua orang, tubuhnya langsung terkoyak dan benar-benar dihancurkan. Kekuatan keabadian serta tulang keabadian pada saat ini diserap ke Void God Armor milik 853. Sosoknya lanjut menoleh ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak bergerak. 853 lanjut melemparkan dua batang tulang keabadian ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan masih tetap menangkap tulang keabadian ini dan menyerap kekuatan keabadian ke dalam Void God Armor. Sementara itu di sisi lain, beberapa di antara kerumunan jelas mengenali Void God Armor. Mereka pada saat ini menunjukkan ketakutan. Terlebih lagi, baru saja 853 telah menghabisi langkah keempat dengan cara yang menggelegar. Yang paling penting adalah bahwa mereka juga melihat keberadaan dari Xiaoyan. Dengan begitu, maka pada saat ini ada dua orang kuat dari Taishu. Beberapa di antara mereka yang mengenal Taishu, mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak ingin memprovokasi orang-orang Taishu. Jika mereka mencoba merebut warisan ini dengan paksa, kemungkinan besar mereka benar-benar akan mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Dengan begitu, maka keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menunjukkan senyum pahit di dalam armornya. 853 memang menunjukkan sikap yang mendominasi. Tetapi Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya pemasaran. Xiaoyan ingin melihat apakah 853 ini benar-benar begitu yakin bisa berhadapan dengan cahaya dan bayangan Raja Iblis Tiana dengan sendirian. Meskipun ini hanyalah seonggok bayangan dan bukan tubuh asli dari Raja Iblis Tianhe, Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun di tubuhnya. Semakin Xiaoyan merasa seperti ini, maka Xiaoyan semakin tidak nyaman di dalam hatinya. Karena tidak bisa merasakan kekuatan aura lawan, hal ini seringkali akan sangat berbahaya di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain, setelah 853 menangani langkah keempat keabadian, Void God Armor pada saat ini seketika terlihat mencair. Void God Armor dengan cepat mengembun di lengannya dan seonggok tombak pada saat ini memadat. Xiaoyan seketika terkejut karena tombak ini sama persis dengan tombak Void God Armor milik 841 yang diperoleh oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit karena jika ini permasalahannya, maka Xiaoyan tidak bisa menggunakan tombak ini juga. Jika Xiaoyan dengan paksa menggunakannya, maka penyamaran Xiaoyan akan langsung ter-ex-boss. Kemahiran serta ketidaktahuan Xiaoyan akan dapat dikenali secara sekilas oleh 853. Bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit terdiam, 853 juga menghampiri Xiaoyan. Sosoknya lanjut berbisik ketika berkata bahwa energi cahaya ini sangat kuat. Mereka berdua akan bekerja sama untuk menghadapinya. Setelah mereka mengambil warisan, orang-orang di sekitar akan juga ikut mereka habisik. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh 853. Xiaoyan merasa bahwa pada saat ini jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak mengambil tindakan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus mengungkapkan beberapa alasan. Xiaoyan berkata bahwa cahaya serta bayangan ini seharusnya adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe. Mereka harus berhati-hati ketika bergabung. Selain itu, tombak Xiaoyan juga telah rusak di dalam pertempuran sebelumnya. Dengan begitu, maka pada saat ini Xiaoyan khawatir. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, 853 segera mengangkat tangannya dan menyerahkan tombaknya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam, sementara 853 segera mengajak Xiaoyan untuk bergegas. Begitu Xiaoyan menerima tombak tersebut, 853 juga pada saat ini segera melesat. Xiaoyan pada saat ini memandang tombak yang berada di tangannya dan Xiaoyan menghala nafas. Xiaoyan berpikir tampaknya 853 telah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan mengencangkan cengkramannya pada tombak di tangan Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdetak kencang dan Xiaoyan khawatir semuanya akan terungkap. Namun pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk tidak peduli dan membahas hal ini belakangan. Xiaoyan pada akhirnya bergegas melesat dengan kekuatan keabadian yang bergabung ke dalam tombak. Kekuatan tombak Xiaoyan pada saat ini benar-benar langsung melonjak. Void God Armor langsung bersatu dengan tombak dan Xiaoyan segera melesatkan tombak tanpa gerakan mewah. Serangan Xiaoyan tidak memiliki struktur apapun dan tampak berantakan. Xiaoyan melihat hal ini 853 juga pada saat ini terdiam sesaat menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghantam bayangan Raja Iblis Tianhe. Raja Iblis Tianhe pada saat ini juga segera menamparkan telapak tangannya ke arah sosok Xiaoyan. Bantuan seketika terjadi dengan sosok Xiaoyan yang terlempar dan bersama dengan hal tersebut 853 pada akhirnya kembali tersadar. 853 pun kembali berfokus untuk mengambil tindakan menekan Raja Iblis Tianhe. Dibandingkan dengan Xiaoyan serangan 853 ini jelas jauh lebih kuat. Ia langsung mendekati cahaya dan bayangan Raja Iblis Tianhe. 853 melayangkan serangan sengit yang tak terhitung jumlahnya dengan sangat cepat. Bersamaan dengan hal tersebut, cahaya dan bayangan ini sepertinya berangsur-angsur mengeras dan auranya menjadi lebih kuat seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh. Di sisi yang jauh, 853 juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya teknik tombak macam apa yang dilakukan oleh 841. Xiaoyan yang baru saja melesat dan kembali melakukan serangan pada saat ini terjengang mendengar apa yang ditanyakan oleh 853. Xiaoyan pada hari lanjut berkata bahwa Xiaoyan baru saja belajar. Xiaoyan berusaha tetap tenang dan Xiaoyan berusaha untuk mencari alasan dengan cepat. Hal ini bukan karena Xiaoyan takut pada 853, tetapi Xiaoyan benar-benar sangat tertarik dengan perasaan terpendam seperti ini. Adrenalin Xiaoyan pada saat ini terpacu dan hal ini benar-benar sangat mengasihkan bagi Xiaoyan. Sementara itu 853 pada saat ini segera berbicara dengan sedikit curiga. Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya apakah itu merupakan teknik baru yang baru saja ia pelajari. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ini merupakan teknik yang baru saja Xiaoyan pelajari. Jika 853 tertarik maka Xiaoyan akan mengajarinya ketika mereka selesai berurusan dengan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan pun kembali mengayunkan banyak serangan ke arah Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan menerapkan gaya baru dengan memadukan teknik pedang berat milik Xiaoyan ke dalam tombak. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, 853 pun sedikit terkejut dan berkata bahwa teknik ini tidak buruk. Ia sepertinya benar-benar ingin mempelajari teknik tersebut setelah mereka selesai bertempur. 853 pada saat ini tampak terlihat takut oleh kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. 853 pada akhirnya segera kembali melakukan serangan. Sosoknya juga berkata kepada Xiaoyan bahwa cedera dari 841 masih belum sembuh. Dengan begitu maka pada saat ini 853 akan melakukan serangan utama. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tampak telah terluka parah. Keduanya pada akhirnya segera mengatur pergerakan dan keduanya bersama-sama kembali melesat menyerang ke arah Raja Iblis Tianhe. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar berlangsung dengan sangat intens. 853 pada saat ini tidak menahan kekuatannya ketika berhadapan dengan Raja Iblis Tianhe. Namun meskipun begitu di dalam pertempuran ini 853 dan Xiaoyan masih terus-menerus tersapu oleh ledakan dari Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan juga pada saat ini tampak terlihat mengarahkan semua kekuatannya dan Xiaoyan berpikir mungkin dengan cara ini Xiaoyan akan bisa mendapatkan kepercayaan 853. Meski sejauh ini 853 sepertinya tidak meragukan Xiaoyan, namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus melakukan semuanya secara maksimal. Hanya dengan begitu maka segalanya akan menjadi lebih baik dan lancar bagi penyamaran Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil mengintegrasikan diri ke dalam tim orang-orang dari Taiksu, Xiaoyan benar-benar ingin tahu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Zuchi dalam menghadapi Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan tidak akan dapat ditemukan oleh Istana Dewa Pemburu dan Xiaoyan juga ingin tahu bagaimana sikap para Taiksu ini terhadap Zuchi nanti. Pertempuran masih terus berlanjut dengan Xiaoyan dan 853 yang terus-menerus melesatkan serangan ke arah Raja Iblis Tianhe. Serangan 853 pada saat ini sebanding dengan langkah ke-6 keabadian. Kekuatan yang absolut pada saat ini keluar dari tubuhnya tetapi ia masih belum bisa berhadapan dengan Raja Iblis Tianhe. Kerumbunan yang melihat pertempuran juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Mata mereka semua terfokus pada adegan tabrakan yang terus-menerus berulang di pusat benturan. Dampak yang disebabkan oleh tabrakan ini melonjak ke sekitar dan setelah merasakan dampak ini, wajah semua orang di sekitar sedikit mengembun dan hati mereka bergetar. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa orang dari Taishu ini memiliki momentum yang setidaknya adalah orang kuat di langkah ke-6 keabadian. Namun meskipun begitu, tampaknya ia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagiannya. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini segera terdengar ledakan keras dan sosok Xiaoyan serta 853 kembali dilempar mundur. Sosok 853 bahkan pada saat ini benar-benar tampak terluka parah oleh serangan Raja Iblis Tianhe. Sembari mundur, sosoknya pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan agar 841 pada saat ini mundur. 853 pun segera menstabilkan tubuhnya dan terlihat terhuyung sambil menutup dadanya. Sesaat kemudian sosoknya segera menggerakkan tubuh dan bersama dengan hal tersebut, Raja Iblis Tianhe pada saat ini mengangkat telapak tangannya ke arah 853. Telapak tangan cahaya yang kokoh muncul dalam sekejap sebelum akhirnya terjatuh dengan kecepatan yang secepat guntur. Dengan suara gemuruh yang membekakan telinga, sosok dari 853 sepenuhnya tertutup oleh serangan tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan menemukan bahwa niat pembunuh dadanya Raja Iblis Tianhe ini sepertinya hanya ditunjukkan kepada 853. Serangan ini benar-benar mengabaikan sosok Xiaoyan sepenuhnya dan Xiaoyan benar-benar bingung. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit khawatir jika 853 benar-benar mokat di bawah serangan ini. Jika hal itu terjadi maka rencana terpendam Xiaoyan benar-benar akan sia-sia. Namun tepat bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit ragu. Sebuah suara yang dikirim dengan transmisi jiwa segera terdengar di benak Xiaoyan ketika memerintahkan 841 untuk pergi. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit lega karena ternyata 853 masih belum mokat. Xiaoyan juga tidak bisa membiarkannya mokat karena Xiaoyan pada saat ini memiliki rencana. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah 853 yang pada akhirnya muncul di balik kabut berwarna abu-abu. Sementara itu niat pembunuh dari Raja Iblis Tianhe masih sangat kuat dan sosoknya kembali menyerang ke arah 853. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera melesat menuju ke arah Raja Iblis Tianhe. Melihat tindakan Xiaoyan ini 853 tampak tersentuh dan berpikir bahwa 841 benar-benar berniat untuk menolong. Namun sosoknya pada saat ini juga berteriak kepada Xiaoyan agar 841 berhenti mengambil tindakan. Xiaoyan dengan tegas dan tanpa rasa takut sama sekali pada saat ini tidak berhenti dan melesat menuju ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan juga tahu bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak akan mampu memblokir serangan dari Raja Iblis Tianhe. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan tidak bisa berdiam diri membiarkan 853 dihabisi. Xiaoyan pada akhirnya mengirimkan transmisi suara kepada Permaisuri ketika menjelaskan bahwa orang ini sangat berguna bagi Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa membiarkan Raja Iblis Tianhe menghabisinya. Begitu sosok Xiaoyan berbicara kepada Permaisuri di kejauhan, sosok Raja Iblis Tianhe yang hendak terus menyerang 853 tiba-tiba mengalami stagnasi. Sosok ini tiba-tiba mulai sedikit memudar bersamaan dengan Xiaoyan yang bergegas melesat. Xiaoyan melepaskan kekuatan semua Void God Armor di dalam tubuhnya. Kekuatan keabadian Xiaoyan pada saat ini seketika langsung menghantam ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Ledakan pun seketika terjadi dan saat berikutnya tombak di lengan Xiaoyan langsung menembus Raja Iblis Tianhe. Energi yang dipenuhi kekerasan juga pada saat ini menyebar ke segala arah membuat semua orang menyimpitkan mata masing-masing. Kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini benar-benar membuat semua orang merasa bergetar. Adegan yang tiba-tiba ini juga benar-benar membuat semua orang terjengang. Sesaat kemudian mereka dipenuhi dengan pemasaran dan menatap kembali ke arah pusat benturan. Bahkan 853 yang telah terluka parah tidak bisa mempercayai serangan ini. Matanya di dalam Void God Armor pada saat ini sepertinya tampak terlihat menyibit. Sosoknya tanpa sadar berteriak apakah 841 pada saat ini berhasil? 853 menggunakan sedikit kekuatan yang ia miliki untuk menghampiri Xiaoyan. Pada saat ini sosok Xiaoyan terlihat sedang menopang tubuhnya di udara dengan tombak. Dada Xiaoyan naik dan turun seolah-olah Xiaoyan telah mencapai batasnya pada saat ini. Xiaoyan pun perlahan mengangkat kelapanya menatap ke arah 853 dan mengangguk dengan berat. Adegan ini seketika membuat 853 menghela nafas. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menghancurkan ilusi atau bayangan dari Raja Iblis Dian He. Tiga bulat cahaya berwarna merah darah pada saat ini tampaknya akan bisa diambil kapan saja. Semua orang pada saat ini menatap ke arah 853 yang terluka parah. Begitu juga dengan Xiaoyan yang sepertinya telah berjuang hingga pada batasnya. Tampaknya saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa menghabisi dua orang dari Taishu ini. Pada saat ini ada 4 hingga 5 orang yang sedang melakukan kontak mata satu sama lain. Jelas mereka telah menggunakan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi secara pribadi. Mereka mendiskusikan tindakan pencegahan dan berencana untuk bersama-sama menangani doa orang kuat dari Taishu. Mungkin mereka juga tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara dengan kekuatan spiritual. Apa yang mereka bicarakan pada saat ini masih bisa diketahui oleh Xiaoyan. Pada akhirnya cahaya dingin seketika melesat menuju ke arah Xiaoyan dan mengembun di atas kelapa Xiaoyan. Cahaya ini berubah menjadi platform emas dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Ledakan seketika terjadi dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini tenggelam di bawah platform emas. 853 yang baru saja duduk bersilak dan berniat untuk memulihkan lukanya seketika terguncang. Namun sebelum ia bisa bereaksi pada saat ini tiga sosok segera mengelilinginya. 853 pun segera berteriak apakah mereka semua mencari kematian. Apakah mereka telah memikirkan konsekuensinya dengan berani memprovokasi Taishu. Bahkan jika mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mulai sekarang tidak akan ada tempat bagi mereka untuk tinggal di dunia sejati Xiaoyan. Yang mendengar hal tersebut tiga sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa ini adalah alam sejati Xiaoyan. Ini bukanlah dunia Taishu dan apakah ia berpikir bahwa Taishu benar-benar tak terkalahkan. Begitu selesai berbicara tiga sosok ini tampaknya tidak ingin lagi banyak membuang waktu dan segera melesatkan serangan. 853 juga menggertakan gigi dan pada saat ini kembali melonjakan kekuatan terkuat miliknya. Sosoknya melesat dengan tinjuk tajam miliknya berhadapan dengan tiga sosok keabadian. 853 pada saat ini meninjuk langsung ke arah jantung dari dua orang keabadian langkah keempat. Namun serangan tersebut masih bisa diblokir sementara satu orang lainnya yang merupakan langkah kelima keabadian segera melesatkan serangan kepada 853. Dalam sekejap mata 853 pada akhirnya seketika terlempar mundur dan benar-benar dikalahkan. 853 menggertakan giginya sedikit dan berpikir bahwa situasi hari ini tampaknya benar-benar sangat menyulitkan. 853 memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih ditekan oleh platform emas. 853 pun lanjut berteriak kepada Xiaoyan bahwa hari ini salah satu di antara mereka harus tetap dalam musibah ini. Ia pada saat ini meminta 841 untuk pergi sementara ia akan berusaha untuk menahan mereka. 853 pada saat ini tampaknya benar-benar ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya berhasil keluar dari platform emas yang mengekang Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera menatap ke arah 853 dan mulai berbicara dengan serius. Xiaoyan berteriak bahwa mereka tidak perlu takut akan kematian. Mereka akan berjuang bersama hingga akhir dan 841 akan juga mengeluarkan semua kekuatannya. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini 853 pada saat ini tampak terfana. Selanjutnya sosoknya menampar kristal merah di dadanya terus-menerus dan seluruh kekuatannya meledak. Xiaoyan juga pada saat ini melakukan hal yang sama. Xiaoyan juga pada saat ini sesungguhnya ingin melihat apakah batasan dari orang kuat taiksu. Xiaoyan ingin tahu seberapa jauh mereka bisa bertarung dan jika Xiaoyan mengetahui hal ini, maka Xiaoyan akan bisa mengantisi sapi mereka semua. Xiaoyan pada akhirnya meledakan amarah dan kekuatan keabadian yang terkantung di dalam Void God Armor. Kertempuran pada akhirnya kembali pecah dengan 7 hingga 8 orang yang pada akhirnya berkumpul menyelimuti kelompok Xiaoyan. Meskipun 853 mengeluarkan raungan yang mengejutkan, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan tempurnya menurun dengan kecepatan yang cukup cepat. Tubuhnya terus-menerus dipukuli dan jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Void God Armor, ia sepertinya sudah terbunuh sejak lama. Xiaoyan juga pada saat ini tidak menggunakan klon dewa asli dan Xiaoyan hanya mengandalkan sepenuhnya kekuatan Void God Armor. Kekuatan dari Armor ini memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa jika serangan ini terus-menerus berlanjut, Xiaoyan tidak akan bisa bertahan dan pasti akan menerima banyak kerusakan. Hal ini juga pada akhirnya terjadi pada 853 yang pada saat ini kekuatan dari Void God Armor-nya benar-benar telah habis. Kekuatan pertahanannya benar-benar telah melemah. Sementara itu banyak sosok pada saat ini segera kembali melesat ke arah 853. 853 yang terus-menerus dipukuli pada saat ini tampak tidak bergerak dan secara bertahap kehilangan kesadarannya. Beruntung meskipun tampaknya ia telah terjatuh pingsan tetapi Void God Armor masih melindunginya. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa 85 tidak sadarkan diri, pada akhirnya segel tiga bintang segera muncul di antara alis Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan melihat 853 yang terluka parah dan terjatuh ke tanah tanpa bergerak. Mata tujuh atau delapan sosok juga seketika langsung tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menyepitkan matanya dan bersamaan dengan kedelapan sosok yang pada akhirnya mengambil tindakan. Sayap dewa bela diri segera muncul dan kecepatan Xiaoyan segera meningkat. Xiaoyan segera mengambil 853 di pelukannya dan Xiaoyan melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian Xiaoyan juga tiba-tiba menoleh dan matanya terfokus pada tiga bulat cahaya. Pada saat ini tiga bulat cahaya berwarna darah mengikuti Xiaoyan dari jarak dekat. Tiga bulat cahaya ini mengimbangi kecepatan Xiaoyan seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa warisan ini adalah milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan kembali fokus pada kondisi dari 853 di antara kedua lengannya. Pada saat ini 853 telah benar-benar berhenti bergerak. Sepertinya ia benar-benar tidak sadarkan diri dan Xiaoyan segera menyentuh Void God Armor miliknya. Sesaat kemudian Xiaoyan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulut 853. Xiaoyan terus melesat dengan tujuh hingga delapan sosok yang saat ini juga mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang mengikutinya dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan langsung mengambil tiga bulat cahaya dan Xiaoyan pada saat ini kembali meningkatkan kecepatannya. Xiaoyan berniat untuk menuju ke arah gumpalan cahaya yang menghubungkan lantai delapan ke lantai sembilan. Tampaknya pada saat ini hanya ini cara bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari kejaran sosok-sosok ini. Sementara itu di kejauhan, delapan sosok pada saat ini tentu saja tidak ingin berdiam diri dan mereka segera melesatkan banyak serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga terus-menerus menghindar dan setelah cukup lama, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega. Xiaoyan melihat adanya titik cahaya dan Xiaoyan segera bergegas dengan kekuatan maksimal miliknya. Melihat hal ini, tujuh hingga delapan sosok yang mengikuti Xiaoyan seketika dipenuhi dengan tatapan penuh kekecewaan. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah Xiaoyan benar-benar akan segera menghilang dari pandangan mereka? Tetapi meskipun begitu, mereka pada saat ini tampak tidak ingin melepaskan Xiaoyan dan segera mempercepat kecepatan masing-masing. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan pada akhirnya sampai di bulat cahaya dan Xiaoyan pada saat ini terdiam. Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang berdatangan dan muncul di hadapan Xiaoyan satu demi satu. Xiaoyan memiliki senyum di wajahnya ketika menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja datang seperti mengejek. Xiaoyan sambil tersenyum segera berkata bahwa Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pun sedikit mundur dan Xiaoyan segera menyatu dengan cahaya. Xiaoyan terus memandang ke semua orang, begitu juga semua orang yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan. Mereka semua pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan. Namun setelah beberapa tarikan nafas, tampaknya suasana langsung berubah menjadi canggung. Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah semua orang dan semua orang masih menatap ke arah Xiaoyan. Sinar cahaya di sini tampaknya tidak memindahkan Xiaoyan langsung ke lantai ke sembilan. Xiaoyan masih tetap berada di sini dan Xiaoyan segera menunjukkan ekspresi bingung. Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya dan bertanya-tanya apakah cahaya teleportasi ini tidak berfungsi. Xiaoyan masih tetap berada di sini. Xiaoyan masih tetap berada di sini. Xiaoyan masih tetap berada di sini. Xiaoyan masih tetap berada di sini.